Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku sudah ada di Ketan Susu Co, teman-teman. Jadi tempat ini tuh spesialisnya di Ketan. Dan ya, aku penasaran banget buat nyobain makanannya. So, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Ayo! Halo semuanya. Di video kali ini aku nyobain makan di Ketan Susu Co. Bener gak sih? Mungkin kedengerannya agak kasar ya. Tapi emang beneran, suwer. Namanya itu Ketan Susu Co. Nah loh, bener kan? Oke, back to topic ya. Ketan Susu Co ini lokasinya ada di Jalan Tukat Pakrisan, teman-teman. Nah, di tempat ini menu utamanya itu tentu saja Ketan ya. Kalau gak tau Ketan, Google Please! Itu loh yang mirip sama nasi. Dan di sini itu ketannya macem-macem. Ada yang menu Ketan klasik, kayak yang pake bubuk kacang kedelai, sama parutan kelapa gitu. Tapi banyak juga menu Ketan yang kekinian. Jadi kayak pake keju, kemudian coklat, ada yang pake klis juga. Dan ditambahin dengan topping yang macem-macem gitu. Dan di sini juga gak cuman ada Ketan aja. Di sini ada roti bakar, pisang bakar, dan lain-lain. Yah, standar ala-ala tempat nongkrong zaman now gitulah. Tempatnya juga asik buat nongkrong dan lama-lamaan. Yaudah yuk, kita langsung cobain aja. Oke teman-teman, di sini aku udah pesen makanannya. Jadi di sini aku pesen 2 menu ya. Yang pertama itu aku pesen yang Ketan Bubu Original aja. Jadi di sini itu isinya cuman Ketan sama Bubu Kedelai, teman-teman. Namanya Ketan Tradisional Bubu Kedelai. Dan yang kedua, aku pesen yang namanya Ketan Green Tea Oreo. Jadi Green Tea-nya ini dari glaze, teman-teman. Kalau kalian tahu yang kayak glaze-nya dari donat itu loh, yang kekinian. Dan yang satu lagi ini dari remahnya Oreo yang dihancurin. Untuk yang Green Tea-nya ini dapet satu lagi, ini susu ya. Susu putih biasa sih. Untuk minumnya di sini aku pesen Manila Mixing. Oke? Yaudah yuk, kita langsung cobain aja. Oke teman-teman, ayo kita cobain. Oke, di sini aku mau cobain yang Ketan Bubu Original dulu ya. Jadi yang cuman Ketan sama Bubu Kacang Kedelai. Ini favorit aku banget sih. Aku suka makan Ketan yang cuman pake Bubu Kacang Kedelai kayak gini. Ini favorit aku banget dari kecil. Kalau kita lihat di sini penampakannya itu, Ketan Bubu-nya tuh melimpah sekali ya teman-teman. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi Bubu Kacang Kedelai itu melimpah banget ya. Wah, coba lihat. Sampai Ketan-nya tuh ketutupan. Di sini aku mau belah dulu ya, ini Ketan-nya ya. Oh, jadi kelihatan di sini ada Ketan-nya. Ada Bubu Kacang Kedelai-nya. Terus kemudian di sini ada parutan kelapa juga ya. Sekarang aku mau ambil dulu sesendok. Kita cobain, yuk. Ini gurih sih. Bubu Kacang Kedelai-nya gurih banget. Ketan-nya itu kayak yang lengket banget gitu loh teman-teman. Jadi kalian ambil sedikit aja itu kayak padet banget di mulut. Dan teksturnya tuh empuk, lembut. Enak sih menutup aku. Ternyata yang bagian yang basah ini itu lebih manis teman-teman. Kayaknya tadi itu, ini kayak disiram gula jawa gitu deh kayaknya. Ketan yang original, yang tradisional kayak gini, aku suka banget. Jadi rasanya itu masih otentik. Dan ya masih belum banyak berubah gitu ya. Dari aku kecil aku suka banget kalau pagi itu sarapan makan kayak ginian. Tapi sekarang ini udah malem teman-teman. Jadi dia agak jarang sih aku makan ketan malem-malem. Cuman feels fine. Ini aku yang di cabang panjer ya teman-teman. Jadi cabangnya tuh ada tiga. Yang di Monang Maning, sama yang di Singaraja. Nah yang di panjer ini, aku sebenernya udah pernah dateng. Aku udah pernah nyobain. Kalau gak salah itu berapa tahun lalu lah gitu lah. Aku cuma nyobain yang ketan susu coklat gitu deh kalau gak salah. Itu enak juga sih. Yang original ini, aku suka banget sih. Enak. Yuk, kita makan sekali lagi. Oke, aku suka sama yang ini. Tapi aku masih mau cobain yang kedua. Namanya ketan green tea oreo. Langsung aja kita cobain, yuk. Oke teman-teman, disini kalian bisa lihat disini ada ketannya yang udah dikasih glaze sama green tea. Kemudian ada remahan oreonya. Ini kayaknya satu biskuit aja sih, gak terlalu banyak ya. Nah, tapi disini menariknya adalah ada kuah susunya. Disini aku mau siram aja ya. Tapi aku siram mungkin separuh dulu aja ya. Wow, mantap. Jadi katanya kayak ada kuahnya gitu loh teman-teman. Oke, sekarang kita coba belah ya. Wow, kalian bisa lihat nih. Yang paling kerasa adalah rasa green tea-nya. Green tea-nya gak terlalu nenek. Gak terlalu manis. Rasa green tea-nya tuh masih original banget. Kerasa banget di mulut. Ditambah yang lucu adalah ada kuah susunya ini jadi rasanya gak terlalu dominan loh. Kalau dia dicampur. Cobain sekali lagi. Enak juga ya ini. Aku suka juga. Jadi yang ketan green tea Oreo ini adalah salah satu menu baru dari ketan susuco ini teman-teman. Nah, waktu aku pertama kali kesini dulu itu belum ada menu ini. Dan ini adalah salah satu menu yang baru dan lagi favorit disini teman-teman. Tapi yang green tea disini warnanya cakep banget ya. Ijaunya. Ini green tea-nya juga aku suka ya nih. Enak sih. Tapi kalau disuruh milih sama yang satunya tadi kayaknya aku gak bisa milih nih ya. Sama-sama enaknya sih teman-teman. Yang menu barunya ini enak. Yang itu juga original banget dan itu favorit aku juga sih. Green tea-nya itu loh enak banget. Asli. Kalau kalian tau rasanya kayak green tea-nya kitkat. Yang rasa macah itu. Nah kayak gitu udah mirip. Mantep. Tempatnya disini tuh nyaman banget teman-teman. Jadi ini aku disini aku yang di bagian dalamnya. Dan ini aku lesehan. Dan tempatnya tuh oke banget sih. Jadi disini kalau yang di bagian dalam itu duduknya lesehan kayak di karpet gitu. Dan ini tempatnya nyaman banget buat nongkrong-nongkrong. Buat lama-lamaan sama teman-teman. Buat ngobrol-ngobrol. Main game. Misalkan ini enak banget sih. Nih teman-teman. Jadi dia tuh ketannya tuh empuk banget nih. Udah tinggal separoh. Kedalanya harus yang banyak kayak gini ya. Oke teman-teman disini aku mau nyobain yang paling lancis ya. Vanilnya kerasa banget ya. Tapi ini sedikit agak manis sih menurut aku. Agak kemanisan dikit. Oke teman-teman. Gitu aja untuk ketan susu cowoknya. Disini menurut aku sih tempatnya nyaman ya. Jadi ini pas banget buat nongkrong-nongkrong. Buat lama-lamaan sama teman-teman. Dan makanannya juga ketannya tadi aku cobain. Dua-duanya enak ya. Jadi aku susah buat milih gitu. Yang original atau yang green tea. Itu sama-sama enak sih. Yang green tea itu yang ketan yang versi jaman now lah. Yang lebih modern ya. Tapi yang kedala itu lebih yang. Lebih otentik. Lebih tradisional. Dan itu rasanya masih enak sih. Mungkin gitu aja untuk video kali ini teman-teman. Thank you banget udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa pin jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan tempat seti. Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggal kalian komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye. Bye 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 bye. Ketan itu mengandung carbohydrate sepertiga lebih rendah daripada nasi. Wow. Aku juga baru tau nih. Bentuknya memang mirip mungkin keponakannya. Alah. Ketan itu terdapat di padi yang namanya padi ketan. Bukan padi beras. Oke.